Banyak terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bihsan in ilayu middin. Alhamdulillah, wassalamu ala alihi wa sallamu ala alihi wa sallamu ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Isa Bili Dan hari ini kita akan melaksanakan ujian tesis Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Doktor Star TMSI yang sudah hadir Untuk menjadi penguji di program studi ini Baik, terima kasih juga untuk yang lain yang sudah hadir Ada Pak Jafar, Pak Lukman, Pak Risman, dan juga Bu Heni Cahyani Baik, menghemat waktu, nanti saya akan buatkan linknya mungkin tiga kali Tetapi sepertinya kita lebih padat saja Jadi presentasi itu dalam 10 menit Yang penting judulnya dulu jelas Karena dalamnya sebagian besar juga terlihat Dalam ngomong 10 menit itu ketahuan apakah sudah menguasai atau belum Baik, kita akan mulai dari Ibu Harnita Kepada beliau saya persilakan untuk mempresentasikan dalam 10 menit Silahkan Tunggu sebentar Pak Kalau mau itu nanti bisa langsung saja, nggak apa-apa sambil pembukaan saja Jadi nggak menghabiskan waktu Sayang soalnya nanti Saya langsung bacakan saya dari HP ya Pak Baik, terima kasih kepada Pak Doktor atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Doktor Abdul Misno MEI Selaku pembimbing dan penguji pada malam hari ini Yang saya hormati Bapak Doktor Sutarto MSI MM Selaku pembimbing dan penguji pada malam hari ini Serta teman-teman yang turut berbahagia yang sempat bergabung pada Suman pada hari ini Langsung saja saya akan melaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Pembinaan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam di Radatul Atfal, Perwanida, Kota Baubau Ada pun pokok pembahasan yang pertama Bab 1, latar belakang masalah Bab 2, tinjauan teoritis Bab 3, metodologi penelitian Bab 4, hasil dan pembahasan Dan bab 5, kesimpulan dan saran Ada pun latar belakang dari penelitian saya yaitu Di era globalisasi seperti sekarang ini Nilai-nilai moral dan karakter hampir tergerus erosi Akibat perubahan sosial dan derasnya arus budaya asing Serta kecanggihan teknologi yang tidak bisa dibendung Perubahan ini menyebabkan memudarnya nilai-nilai moral Dan lemahnya kan perilaku yang menyimpang di masyarakat Melihat betapa rendahnya karakter suatu bangsa Pembentukan sebuah karakter sangat diperlukan sedari dini Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu Dengan menerapkan kegiatan yang mengandung nilai-nilai agama moral pada pendidikan Ada pun rumusan masalahnya yaitu Yang pertama, untuk mengetahui manajemen pembinaan karakter Berbasis nilai-nilai Islam di Radatul Atfal, Perwanida, Kota Baubau Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai Pada manajemen pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam Di Radatul Atfal, Perwanida, Kota Baubau Selanjutnya, ada pun tujuan penelitian Pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Islam di R.A. Perwanida, Kota Baubau Adalah untuk mengetahui manajemen pembinaan karakter Berbasis nilai-nilai Islam di R.A. Perwanida, Rapa nilai pendidikan karakter Dalam kehidupan anak usia dini di R.A. Perwanida, Kota Baubau Selanjutnya, kegunaan pelintian ada dua yaitu Kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis Selanjutnya, ada jenis dan lokasi penelitian Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu Merupakan penelitian deskriptus kualitatif Adalah metode penelitian yang berdasarkan Pada filsafat post-positifisme Yang kedua, lokasi penelitian Ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Metode pengumpulan data ada tiga Metode observasi, metode wancara, dan metode dokumen Ini yaitu sesuai dengan visi dan misi R.A. Perwanida, Kota Baubau Yaitu terwujudnya anak didik yang bantua Cinta Allah dan Rasulnya Menghormati guru dan yang lebih tua R.A. Perwanida, Kota Baubau menerapkan Pembentukan perlaku islami dan pendidikan agama Islam Sebagai kegiatan pembiasaan agama Di R.A. Perwanida, Kota Baubau Yang pertama, membiasakan senyum Sapa salam bila bertemu orang lain Yang kedua, pembiasaan berdoa Sebelum melakukan kegiatan Yang ketiga, pengenalan huruf hijaya Ada pun kesimpulan dari penelitian ini Yaitu, satu, sebagai lembaga pendidikan Pasti mengharapkan hasil yang maksimal Mengenai kebijakan-kebijakan yang telah sekolah rencanakan Begitu juga dengan R.A. Perwanida, Kota Baubau Yang telah menerapkan sebagai kegiatan Yang menunjang pembentukan karakter peserta didik Yang kedua, pembiasaan keagamaan Sudah diperkenalkan oleh sekolah Kepada anak sejak mereka masuk sekolah Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah Untuk membentuk pribadi anak yang religius Pendidikan berbasis nilai-nilai agama Yang ditumbuhkan di R.A. Perwanida, Kota Baubau Ada biasa Karakter religius Khususnya saat berada di lingkungan sekolah Dan saat pembelajaran sedang berlangsung Cukup sekian dari pemaparan Penelitian saya Mungkin banyak kekurangan Saya mohon arahan dari penguji dan bimbingan Cukup sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Ini nanti untuk awal saja Jadi nanti banyak beberapa perbaikan Terutama ini agak cukup mayor Banyak sekali perbaikannya Terutama nanti dari sisi penulisan Dari sisi penulisan Sistematika Terutama nanti dari sisi penulisan